Rasa gantuk itu ada dua Rasa gantuk yang tidak didasari dengan fondasi iman yang hakiki Yang tidak ada Nur Muhammadnya Maka rasa gantuk itu adalah buddhaan iblis Tetapi rasa gantuk yang dipondasi didasari oleh Nur Muhammad Insyaallah orang yang mengkobatinnya sudah baik Bagus adanya Maka sesungguhnya dalam tidurnya digenggam oleh zatnya Allah SWT Dan Insyaallah pulang daripada genggaman itu Jedah waktu itu Kerongkongan ini kita rasa macam kering Jangan lebih baik Mudah-mudahan seperti itu Karena ada warid yang dikasih oleh Allah Hasil daripada mirip Jedah itu dikasih warid oleh Allah Itulah karomah yang diberikan Allah SWT Itulah hadiah dan oleh-oleh Kesih Allah SWT kepada hambanya yang disoleh Ahlul zikir Kepada mereka yang kuat berzikir Menyebut nama Allah SWT Maka jangan main-main gila dengan tidur Jangan tidur kalau punya capek Hoka-hoka ngorok ngantuk sebaru Supaya dia bentuk seperti huruf alif tidur ini Napasnya itu keluar masuk ke parus Nafi dan isbatnya mantap Katukanlah mulut Biarkanlah dia keluar melalui nafas alif Yang ada disitu Maka zikir nafis isbat bermain disitu Pada saat engkau tidur Disamping kita menjalankan sunnah Nabi Tetapi dibalik sunnah itu ilmu yang luar biasa Bukan hanya sekedar menjalankan sunnah yang tidak ada isi Menjalankan sunnah Tetapi mengandung makna dan tidur Allah SWT Oleh karena itu pada saat bangun dan tidur Jangan langsung bangun dan tidur Bangun dan tidur Duduk-duduk Duduklah dulu baik-baik Renunglah dulu Jualah kepada Allah SWT Alhamdulillah Ya Rabbil Alam Ya Allah Engkau telah kembalikan aku dari satu Engkau telah hidupkan aku lagi ya Rabbah Engkau telah kembalikan aku dari negeri Ya Allah Semalam Engkau telah pesiarkan aku ke negeri Yang indah Lalu jiwaku melanglang kuana di negeri Lalu aku melihat Al-Malakutinur wa'al-Malakutinur Aku berjalan di negeri Yang para para ikat Aku berjalan di negeri-negeri Yang sangat indah Sehingga aku melihat Jannahmu Ya Allah Sehingga aku melihat Baytul Ma'amurmu Ya Allah Sehingga aku melihat Baytul Arasmu Ya Allah Sehingga aku melihat Hama-hammamu yang soleh Kekasih-kekasihmu Ya Allah Aku bertemu dengan Datuk Syihabul Qudr Al-Jirahani disana Aku bertemu dengan Datuk Zin dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mimpi bertemu Rasulullah Aku bisa bertemu dengan Para kakasihmu Ya Allah Hidup kesyukuran yang luar biasa Tidur itu juga ibadah Kalau kita mengibadahi diri kita Pada saat kita mau hidup Tergantung kita saja Kalau kita tidak mengibadahi Kita punya raga yang Hina-hina ini Kita tidak menempatkan Hakikat diri ibadah Maka tidurku dengan Allah Bangunku dengan Allah Jalanku dengan Allah Semuanya sambar dengan Allah Karena Allah selalu menyertai Allahuladun Allahuladun Allah selalu bersama Allah berada di balik Penglihatan ini Allah berada di balik Pendengaran ini Allah berada di balik Dalam pembicaraan ini Allah berada di balik Kedua tangan dan kaki Allah berada di balik Karena Allah menciptakan Ruhnya Allah meniupkan Ruhnya Allah menciptakan Nur Muhammad Untuk menggerakkan jiwa Karena jiwa menggerakkan Raga Hina-hina Fabi ayah alai Rabbi kematikan Nikmat mana lagi Yang kau ingkari Karena Allah sudah kasih Banyak kenikmatan ini Kalau Allah ketupkan Ketupkan Rapatkan hidung ini Kesubatkan dengan Nafas ini Dikasih berhenti Nafas ini tidak jalan Masya Allah Matilah Berhenti lagi Kita beraktifin Maka Mari kita diskusi Kita bincang-bincang Hidup ini penuh dengan rahasia Penuh dengan rahasia Umur 40 itu Menjadi umur pembeda Umur untuk kita bisa Kalkulasi Dunianya kita Akhirannya kita Sementara Kita berhenti Kasih tinggal Kalau insya Allah Sudah murni Allah ridho kolbi Dan batin kita Yang dimersih Muncul keluar suara kolbi Allah 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 Kita di atas kenderaan Kita duduk Menjahit ukat Kita melawan Kita berjalan Kita duduk Jaga persokohan Jaga kios Kita jaga kedai kita Insya Allah Keluar di jantung hati ini Suara Berhuni Menyebut Allah 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 Begitu indah Dan ikhmat Jadi Ada juga yang Masih bingung Apakah pada saat Kita melaksanakan Zikir Zikir tubuh Zikir kolbi Zikir nafas Atau zikir nyawa Zikir tubuh Zikir hati Zikir nyawa Itu bersamaan Atau Pake tahapan-tahapan Jadi begini penjelasannya Zikir kolbi Apa Zikir tubuh Itu adalah Zikir zahar Atau zikir zahir Zikir dengan mengeluarkan suara Zikir Se-aqlul aqlul Zikir zahir Adalah La ilaha Illallah Aqlul zikri Fa'alam anna'um La ilaha illallah Itu nabi bersabda Seperti itu Datuk kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Bersabda Seperti itu Sesungguhnya Zikir yang paling Abdul Untuk Hu Abdel zikir Fa'alam anna'um La ilaha illallah La ilaha illallah Di dalam hadis kutsi Allah mengatakan Bahwa Sesungguhnya Barang siapa Masuk ke dalam Bentengku Dia akan Bentengku itu Adalah La ilaha illallah La ilaha Ditimbang dengan Bumi Maka sesungguhnya 70 derajat Intifada Beratnya Lebih berat Kelima La ilaha illallah Dibanding Beratnya Bumi Jika Allah Subhanallah Seperti itu Itu zikir zahir Zikir zahat Dengan mengeluarkan Suara Zikir kolbi Mari kita gunakan Zikir kolbi Ini adalah zikir Allah Allah Tetapi di dalam Hati saja Maka disebut dengan Zikir hati Atau zikir kolbi Diamkan Katupkan mulutmu Kemudian Kau dengarkan saja Hatimu Berzikir Zikir menyebut Allah 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 Lalu zikir yang ketiga Disebut dengan Zikir nyawa Zikir nyawa itulah Zikir Nafi isbat Zikir nafas Nafanya Zikir nafas itu Zikir nafas itu ada dua Yang satu Nafi isbat Masuk disebut dengan Nafi Keluar disebut dengan Nafi Masuk disebut dengan Isbat Nafi itu zikir Allah Isbat itu zikir Ku Dan juga ada satu Dan juga ada satu lagi Cara Cara Zikir nafas Dengan cara Menahan Nafas Bertahan Nafas itu Tahanlah Nafasmu Kemudian pada saat Momen menahan Nafas Zikirlah Dengan zikir La ilaha illallah Atau Allah Atau Ku Kemudian Baru Di dalam rasa Tinggal rasa saya Maka muncul Zikir nafas Seperti ini Jadi sebenarnya Tidak ada zikir Yang namanya Ku Tidak ada zikir Yang namanya Ah Tidak ada zikir Seperti ini Zikir itu ada Hanya La ilaha illallah Dan zikir Al Al Dan zikir-zikir Biasa yang diajarkan Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Zikir-zikir Yang bersifat rahasia Zikir seperti Hu Zikir seperti Ah Itu adalah Merupakan Dampak Ibas Akibat Daripada Larutnya Zikir kita Secara zahir Tenggelam Di dalam Kurbi Larutnya Zikir hati kita Tenggelam Di dalam Rasa Seseorang itu Kalau sudah Masuk ke alam Rasa Maka dia Hanyut La ilaha illallah Tidak terasa Lagi Jadi La ilaha illallah Sudah hilang Yang ada Tidak hanya Allah Sampai dengan Saking mencintainya Dia dengan Allah Larutnya Dengan cintanya Dengan Allah Maka Allah itu Sudah berganti Ha 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 Hu 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 Seperti itulah Ekspresi cinta Apalagi kita Mencintai Allah Larutnya Kita dalam Cinta terhadap Allah Matikan kita Dalam jasad kita Matikan kita Dalam jiwa kita Yang ada Hanyalah rasa Rasa Dan perasaan Cinta Akhirnya kita Mabuk Mencintai Allah Kita gila Gila Mencintai Allah Akhirnya Sebutan kita Sudah tidak Sempurna lagi La ilaha illallah Yang ada Allah Allah Ah Ah Dan Iyad Hila Nenyap Tidak lagi Berbentuk Kuruf ucapan kita Tetapi yang ada La kurfun Walah ausdi Matilah Habain Binasalah Habain Yang hidup Hanyalah mahir Allah Subhanallah Faham ya Jadi itu Ekspresi cinta Itu ekspresi Berzika Ekspresi Berzika Begitu juga Rasa cinta Melalui hati Kalau tenggeram Dia merasa Kuri Rasa cinta Ketika Dia menyebut Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Adami Langsung Nabis Tak tahan lagi Dia mengucapkan Kalimat-kalimat itu Hidisan air mata jatuh Karena kerinduan Yang berlebihan Mencintai Allah Ladang hatinya Dipenuhi dengan Rasa cinta Korbinya Tak tertahankan Rindu kepada Allah Subhanallah Menangislah Air mata cinta Inilah Ditada oleh Malikat Jibril Alayhi Salam Ditempatkan Di dalam gelas Kemudian ketika Dia melewati Rasulullah Bertanya Wahai Jibril Apa yang engkau Bawa itu Jibril Alayhi Salam Dalam Bisa gelas itu Aku membawa Air mata cinta Daripada Umatmu Dikara dia melaksanakan Solat Dikara dia melaksanakan Zikrullah Dia menitiskan Air mata cinta ini Lalu aku tak ada Lalu untuk apa Engkau menadahnya Wahai Jibril Jibril menjawab Ya Rasulullah Akan aku siram Karena aku padam Karena raka jahim Hanya karena Dengan segelas cinta Dari Air mata Milih umatmu Oleh karena itu Kalau engkau Menitiskan Air mata cinta Janganlah Engkau membiarkan Dia jatuh di bumi Padahal dengan Kedua terapak tanganmu Hapuslah wajahmu Dan seluruh Anggota tubuh kasarmu Sehingga tubuh kasarmu itu haram Disentukkan di api neraka Seperti ini Itulah kaidat Itulah kesiatan Itulah manfaatnya Air mata cinta Kepada Allah Tapi bukan kita Menangis karena Bekanja-kanja Menangis karena Sengaja supaya Dikuji orang Karena ria Takabur Hujib dan sombong Supaya diangkat tangan Dikuji orang Wih dia kalau Salat menangis-menangis Cinta dia dengan Nama luar biasa Masya Allah Begitu salingnya Itu sama saja Mempertuhankan Kesombongan Mempertuhankan Diriku sendiri Sembayang Karena niat Untuk supaya Orang kuji Maka mati Masuk ke neraka Wainu Celakalah bagi orang Yang sholat Ya ini Sudah celaka Orang sholat Sholat bukan Karena mendapatkan Ridhonya Allah Tetapi sholat Supaya dipunyi Menangis Supaya dipunyi Menangis Sampai dengan Kita tidak tahu Kenapa kita Menangis kepada Allah Itulah air mata cinta Nah Itulah sholat Dengan rak Rasa Itulah kita belajar Dengan rak Rasa Nah itu Apabila orang Menyebut nama Allah Tergetarlah hati Seseorang Maka tandanya Orang itu Merima Begitu Jadi kalau kita Mendengar rantulan Ayat yang begitu Indah Insya Allah Karena Allah Kita menitiskan Armah Tetapi ada Dua fasilitas Yang dimediasi Oleh hambanya Allah Allah mengutus Hambanya Seorang imam Dengan suaranya Yang begitu Mardu Itu merupakan Fasilitator Mediator terbaik Untuk mengantar Rasa cinta kita Di kolbi Mencintai Allah Iya dong Kalau imamnya Bacanya bagus Yang penting Sejak kau pergi Ambil air buku Masuk di sejadat Ingatmu hanya Allah Mati totalkan Segara Tuhan Tuhan yang lain Tuhanmu itu Satu saja Cuma Allah Subhanahu Maka kau Khusus Di dalam surat Karena banyak yang Meraksanakan surat Jasmaninya Sanya surat Tapi jiwanya Bergantayaman Kepada malam Tidak khusus Ini hanya Sekedar ilmu Dan pengetahuan Untuk kita belajar Belajar Merangkat Naik tangga Demi tangga Tahap Demi tahap Untuk menisahkan Derajat iman Dan takwa Mulai dari kita Islam Kemudian kita Iman Kemudian kita Isyad Kemudian kita Ikhlas Kemudian kita Mutpaki Hidup pangkat Derajat Ruhani Jiwa Seseorang Dengan Allah Subhanahu Ta'ala Jangan kita Di kelas-kelas Islam saja Itu kelas Anak-anak TK Terus Naik juga Di SD Naik juga Di SMP SMA Dan sampai Dengan Bangku kuliah Seperti itu Pangkat jiwa Kita juga Begitu Jadi mulai Islam Naik Iman Naik Iksham Naik Ikhlas Naik Muktaki Jadi kalau Jumat Selalui Itu selalu Diungkapkan Selalu Disampaikan oleh Penasihat Dalam Meninjongi segala Darangan Kita Tidak Terlalu Mendalami Rahasia Daripada Taqwai Taqwai Itu pangkat Tertinggi Setelah Engkau Beragama Islam Menjadi Islam Kemudian Engkau Berimah Kemudian Engkau Ikhsar Kemudian Engkau Ikhlas Kemudian Takum Bertak Menjadi Muttaki Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Allahumma Allahumma Siyyidina Muhammad Waalaikumsalam Siyyidina Muhammad